Gini ya, karena kenapa ada yang dapat jadi jabatan jadi komisaris, kenapa enggak? Karena orang-orang yang dapat jabatan komisaris ini, ini adalah orang-orang yang memang berjuang di TKN waktu itu. Kalau aku beda, aku sama Jenny ini, waktu pilpres, kita ini influencer yang dibayar. Jadi aku rasa, kenapa kita enggak ditawarin komisaris, kan elu udah dibayar. Masa elu mencak komisaris lagi? Wajar lah. Jadi komisaris ini hanya untuk yang benar-benar berjuang di TKN waktu itu. Makanya pada jadi. Keras. Cewek TikTok kulit dihabis Abu Jendol. Para buzzer kepanasan. Iya, aku tantangin, tanyain. Yang ribut siapa? Karena lingkungan aku enggak ribut, gitu. Aku lingkungan hidup sama nonis enggak pernah ribut. Malah aku tanyain kepada mereka dan mereka pun enggak pernah mengucapkan selamat Idul Fitri, gitu. Jadi biasa saja, maksudnya. Jadi Abu Janda saja yang meribut-ributkan. Kalau enggak ributkan enggak dapat penghasilan. Orang-orang tuh kalau buzzer itu lebih serangannya ke Instagram. Oh, Instagram. Instagram. Sampai kemarin itu ada yang posting tangkap provokator wadas, gitu. Jadi aku dianggapnya provokator wadas. Tapi sebenarnya enggak pernah dipikirin juga karena memang kita sedang menyampaikan data dan fakta di lapangannya yang memang itu disampaikan oleh wadas asli, gitu. Jadi tidak menjadi permasalahan nih apa yang disampaikan oleh buzzer itu. Karena mereka lebih mengedepankan sentimen pribadi saja, begitu. Assalamualaikum, dengan saya Permadi. Saya seorang Muslim dan saya sedih. Setiap tahun menjelang perayaan Natal selalu ribut. Ribut mengharam-haramkan mengucapkan selamat Natal. Malu-maluin aja. Padahal di kitab suci saya. Assalamualaikum, saya Ani Fasriani. Saya yang Muslim dan saya sedih punya teman Muslim seperti Pak Permadi. Lagian yang ribut siapa sih, Pak? Bapak aja kali yang nyari-nyari onar. Oh iya, lupa. Kan bayarannya dari situ ya. Lagian siapa sih yang rame? Siapa sih yang ribut-ribut? Menurut Bapak tuh siapa? Coba tunjukin. Soalnya saya dan kawan-kawan saya yang non-Muslim. Biasa aja gitu. Nggak rame-rame. Nih. Saya tanya tuh orang-orang non-Muslim. Kalau saya nggak ngucapin Natal. Keberatan nggak mereka? Nih. Saya tanya lagi nih. Bukan cuma satu-dua orang. Nih. Saya tanya. Dan mereka semuanya nggak keberatan tuh. Karena bahkan ada yang mereka bilang. Gue aja kalau misalkan Muslim ngerayain. Gue nggak ngucapin. Dan kita biasa aja gitu. Jadi kayaknya yang ribut-ribut itu. Bukan Muslim sama non-Muslim. Tapi Bapak aja gitu yang nyari ribut. Lupa. Karena emang kan bayarannya Bapak itu dari situ ya. Jangan seolah-olah mewakili yang non-Muslim. Padahal mereka biasa aja gitu. Kalau saya pribadi sih malu. Tahu nggak sebenarnya ada yang lebih bahaya daripada orang yang toleran dan intoleran? Orang kayak Pak Permadi ini nih. Yang mengkeruh-keruhkan suasana padahal lagi sejuk, adem gitu. Kayaknya Pak Permadi itu kalau nggak ada masalah antara Muslim sama non-Muslim itu dia stres. Jadi gila tuh. Jadi dia nyari-nyari gitu. Aduh udah deh Pak. Kita udah damai ya kan. Udah tenang. Udah tentram hidup gitu. Kalau Bapak cuma jadi pengganggu ketentraman kita. Bapak mendingan nyah gitu dari dunia ini. Bisa nggak Pak? Abu Jandah suka bikin ulah dan cari sensasi. Anifa Suryani. Kalau nggak ribut kan dia nggak dapat penghasilan. Terkini Aidi Kritikus milenial Anifa Suryani dengan tegas menyebut Abu Jandah sebagai pelaku yang gemar membuat gadu. Bahkan menurut Anifa penghasilan Abu Jandah itu dari perbuatannya yang gemar membuat gadu. Hal itu disampaikan Anifa dalam podcast dengan Refli Harun yang diunggah pada Rabu 16 Februari 2022. Awalnya Refli bertanya apakah Anifa menyiapkan materinya dikhususkan untuk pembahasan politik. Anifa menjawab bahwa memang ia sengaja membuat konten kritik yang bernuansa politis itu untuk tujuan menyadarkan kepada generasi Buddha. Setelah melihat bahwa di TikTok itu kan lebih banyak yang kayak dramanya kemudian yang joget-jogetnya. Aku ingin melahirkan sesuatu yang orang bisa belajar dan menyadarkan. Paling tidak menyadarkan masyarakat Indonesia. Khususnya para milenial bahwa kita butuh untuk melek politik. Dan di zaman yang sekarang ini, ia melek. Ujar Anifa menjelaskan. Refli Harun kemudian mengingatkan bahwa kritik yang sering dilayangkan Anifa itu cukup berbahaya. Apalagi sasarannya kritiknya adalah salah satu pegiat media sosial seperti Abu Jandah. Refli begulas kembali bagaimana kronologi kritikan Anifa kepada Abu Jandah soal ucapan Natal. Menurut Anifa, pernyataan Abu Jandah soal ribut-ribut ucapan Natal sebenarnya tidak terjadi di lingkungan sekitarnya. Karena itu sangat tidak beralasan bagi Abu Jandah untuk membahas masalah tersebut. Yang Natal, aku tantangin yang ribut siapa karena lingkungan aku gak ribut gitu. Aku hidup gak pernah ribut. Malah aku tanyain kepada mereka yang mereka pun gak pernah mengucapkan selamat idul fitri gitu. Jadi biasa saja maksudnya, terang Anifa. Abu Jandah, kata Anifa, memang sengaja membuat gaduh sebab pada faktanya ia tidak pernah meributkan masalah ucapan selamat Natal dan idul fitri dengan non-muslim. Jadi Abu Jandah saja yang meributkan. Kalau gak ributkan, dia gak dapat penghasilan. Ujar Anifa sambil tersenyum. Hal ini pun menuai beragam komentar dari warganet. Saya suka muncul selikan diri bangsa ini yang gigi membela kebenaran. Melanjutkan terus semoga Anifa Suriani sehat selalu, sukses dan tetap istiqobah Ujar Andi. Luar biasa Anifa Suriani muda, cerdas, tegas, berani, kritik pada ketidakadilan. Berkata Allah, Bung Refli dan Anifa Suriani. Semoga Allah melindungi Ujar Media. Indonesia butuh Anifa Suriani yang cerdas, berani, dan tegas melawan kesaliman dan ketidakadilan. Salud dan terus buat kesaliman tuntas dan bati. Ujar Balbah. Semoga lagu pemimpin yang adil mampu dicerna bagi para pembangku kebijakan di negeri tercinta NKRU. Cargaming. Generasi milenial yang seperti ini, yang diperlukan tidak seperti generasi milenial yang asyik dengan dunia hedonis dan tidak mikirin kondisi Indonesia yang tidak sebenarnya sehat, Ujar Bumat. Podcast bantak Ujar Suratno. Salud dengan generasi sekarang ini yang cerdas. Semoga kedepannya Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang amanah, jujur, dan adil, Ujar Berisai. Luar biasa ada jutaan anak muda di luar sana yang merasakan ketidakadilan seperti yang Anifa alami, Ujar TGH. Sangat jarang kelengar muda kritis seperti Mbak Anifa, Ujar Syamsul. Suka dengan anak muda seperti ini. Cerdas, kritik, dan peduli dengan keadaan negeri ini, Ujar Ana. Amazing, hebat, inilah anak muda penerus bangsa yang patut menjadi contoh, Ujar Adnan. Perlu dibina Bang HR, Ujar Didi. Hadir, barisan sakit hati, melihat ketidakadilan, berjuang demi masyarakat adil, bakmur, sebagai cantik, Ujar Kucinta. Rebaja, inovatif, peduli negeri sendiri, semoga cita-citanya, selalu ridha Allah, Ujar Dian. Semoga ndak suriani di masa yang akan datang kalau dikasih kesempatan untuk memangku kebijakan. Tetaplah seperti sekarang ini, alami selalu kebijakan kepada kebenaran, Ujar Gaming. Buat Adinda, teruslah menjadi pribadi yang tegas, tugas, berani, menjuarakan kebenaran, Ujar Rama. Yang dibayar itu hanya para sosial media influencer, karena mereka profesional. Anis juga menggunakan sosial media influencer. Beda, buzzer, dan sosmed influencer. Abu Janda itu sosial media influencer, Ujar NKRI. Biasanya itu dikoordinilah oleh grupnya, Ujar Fah. Abu Janda sebut premanisme di desa wadah sasud masyarakat sekitar memusuhi aparat negara. Abu Janda meminta semua pihak untuk cerdas dan objektif. Ujar Lampung. Abu Bangsa ini mingkem ketika muslim di India dipersekusi karena hijab. Katanya kamu plural, Ujar Anah. Sudah semakin membojokkan umat islam ini, Dajjal, Ujar Sultan. Apa urgensinya memberitahukan Abu Janda ini ya, Ujar Sayang nih? Emang gadrun cari bakan jadi buzzer. Ambil bayarannya ke siapa di Abu Janda kah? Ujar Bah. Mungkin prosesnya cepat ya. Beda kalau mau mempolisikan Abu Janda. Nihil, Ujar Kongsi. Mulai letih, ngonggong anjing. Abu Janda masuk di lusenjeng kriboh. Wah, Ujar Lari Malam. BNPT, ini gerombolan apa sih? Intoleran, Ujar My Name Is Dead. Sudah semakin membojokkan Ujar Sultan. Dengan jarak-jarak rezim selalu menyatakan radikal-radikur. Khawatir nanti radikal kebenaran baru. Selamat menikmati. Selamat menikmati.